Miss, kalau kena diabetes, latihan beban aman gak ya? Justru disarankan. Kenapa? Karena testosteron itu erat kaitannya dengan masa otot. Otot adalah penyerap glukosa terbaik dalam tubuh. 80% glukosa yang kamu makan akan disimpan dalam otot. Oleh karena itu, kalau kadar gula dalam darah kamu tinggi, maka sangat disarankan untuk melatih dan menambah masa otot kamu, sehingga gula darah kamu akan turun dengan alami. Selain itu, otot juga yang akan membuat kamu lebih gampang bangun dari tidur ketika kamu tua. Otot juga yang akan membantu jantung kamu berdetak lebih normal. Your heart is a muscle. Jantung kamu itu otot. Jadi, kalau kamu gak punya otot yang sehat, you won't have a healthy life. Dengan kita menambah masa otot, akan meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh yang fungsinya sangat baik untuk mencegah terjadinya penyakit Alzheimer's, atau dimensia, atau pikun ketika kita tua. Jadi jelas ya, otot itu bukan cuma buat bagus-bagusan. Buat pria dan wanita, Bila Anda ingin masa tua Anda bebas pikun, bisa lincah, dan bebas dari penyakit diabetes, penyakit jantung, yuk mulai latihan beban dan menabung otot dari sekarang. Kepengen kan punya hidup yang sehat? Miss, kalau kena diabetes, latihan beban aman gak ya? Justru disarankan. Kenapa? Karena testosteron itu erat kaitannya dengan masa otot. Otot adalah penyerap glukosa terbaik dalam tubuh. 80% glukosa yang kamu makan akan disimpan dalam otot. Oleh karena itu, kalau kadar gula dalam darah kamu tinggi, maka sangat disarankan untuk melatih dan menambah masa otot kamu, sehingga gula darah kamu akan turun dengan alami. Selain itu, otot juga yang akan membuat kamu lebih gampang bangun dari tidur ketika kamu tua. Otot juga yang akan membantu jantung kamu berdetak lebih normal. Your heart is a muscle. Jantung kamu itu otot. Jadi, kalau kamu gak punya otot yang sehat, you won't have a healthy life. Dengan kita menambah masa otot, akan meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh yang fungsinya sangat baik untuk mencegah terjadinya penyakit Alzheimer's, atau dimensia, atau pikun ketika kita tua. Jadi jelas ya, otot itu bukan cuma buat bagus-bagusan. Buat pria dan wanita, bila Anda ingin masa tua Anda bebas pikun, bisa lincah, dan bebas dari penyakit diabetes, penyakit jantung, yuk mulai latihan beban dan menabung otot dari sekarang. Kepengen kan punya hidup yang sehat? Mis, kalau kena diabetes, latihan beban aman gak ya? Justru disarankan. Kenapa? Karena testosteron itu erat kaitannya dengan masa otot. Otot adalah penyerap glukosa terbaik dalam tubuh. 80% glukosa yang kamu makan akan disimpan dalam otot. Oleh karena itu, kalau kadar gula dalam darah kamu tinggi, maka sangat disarankan untuk melatih dan menambah masa otot kamu, sehingga gula darah kamu akan turun dengan alami. Selain itu, otot juga yang akan membuat kamu lebih gampang bangun dari tidur ketika kamu tua. Otot juga yang akan membantu jantung kamu berdetak lebih normal. Your heart is a muscle. Jantung kamu itu otot. Jadi, kalau kamu gak punya otot yang sehat, you won't have a healthy life. Dengan kita menambah masa otot, akan meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh yang fungsinya sangat baik untuk mencegah terjadinya penyakit Alzheimer's, atau dimensia, atau pikun ketika kita tua. Jadi jelas ya, otot itu bukan cuma buat bagus-bagusan. Buat pria dan wanita, bila Anda ingin masa tua Anda bebas pikun, bisa lincah, dan bebas dari penyakit diabetes, penyakit jantung, yuk mulai latihan beban dan menabung otot dari sekarang. Kepengen kan punya hidup yang sehat? Miss, kalau kena diabetes, latihan beban aman gak ya? Justru disarankan. Kenapa? Karena testosteron itu erat kaitannya dengan masa otot. Otot adalah penyerap glukosa terbaik dalam tubuh. 80% glukosa yang kamu makan, akan disimpan dalam otot. Oleh karena itu, kalau kadar gula dalam darah kamu tinggi, maka sangat disarankan untuk melatih dan menambah masa otot kamu, sehingga gula darah kamu akan turun dengan alami. Selain itu, otot juga yang akan membuat kamu lebih gampang bangun dari tidur ketika kamu tua. Otot juga yang akan membantu jantung kamu berdetak lebih normal. Your heart is a muscle. Jantung kamu itu otot. Jadi, kalau kamu gak punya otot yang... Terima kasih telah menonton!